Intro Halo guys, welcome back to Tutor Raja Online Course Bersama gue Nathan disini Kali ini gue pengen bahas materi financial accounting Tentang investment Dimana video ini adalah bagian kedua dari pembahasan gue tentang investment Kalau misalnya kalian belum nonton video bagian pertamanya Make sure kalian coba tonton dulu ya Supaya kalian bisa punya dasar untuk nonton video yang ini Nah, langsung aja gue mulai Di bagian kedua ini gue bakal secara khusus bahas mengenai share investment Share investment itu nama lainnya adalah investasi dalam bentuk saham Share investment ini kita kategorikan menjadi dua Pertama, kalau misalnya kasusnya perusahaan beli share investment Dengan tujuan untuk dipercoba belikan kembali dalam waktu dekat Maka kita sebut sebagai trading Lalu, kalau misalnya perusahaan beli share investment Untuk tujuan lainnya Misalnya untuk mencapai tujuan strategis Maka itu bisa disebut sebagai non-trading Atau bukan untuk dipercoba belikan Nah, lalu kita juga harus tahu Metode apa aja yang kita gunakan dalam pencatatan share investment Dimana metodenya ini tergantung Berapa presensi kepemilikan investor Atas lembaran saham si investi Nah, kita bisa pecah menjadi tiga Kalau ownershipnya di bawah 20% Pengaruhnya itu insignifikan Pengaruhnya insignifikan kita menggunakan Cost method ataupun disebut juga sebagai fair value method Lanjut, kalau misalnya ownershipnya di antara 20% sampai 50% Which is pengaruhnya itu sudah signifikan Maka kita akan menggunakan equity method Lalu, kalau di atas 50% gimana? Kalau di atas 50% Pengaruhnya itu sudah bersifat mengontrol Dan juga kita harus menggunakan equity method juga dalam pencatatannya Tapi, harus dibayangi dengan konsolidasi Konsolidasi ini bakal lebih lanjut dibahas di advance accounting Jadi, untuk financial accounting ini Kita cuma bahas mengenai jurnal, cost method dan juga equity method seperti apa Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh Kita juga harus tahu nih Kalau di dalam transaksi jual beli saham Ada perantara yang disebut sebagai broker Nah, kalau misalnya si broker ini ngelakuin jasanya buat kita Dia berhak untuk dapetin komisi Pertanyaannya, si komisi ini perlakuannya gimana di jurnal? Nah, kalau pas beli Si biaya broker ini bakal nambahin cost investasi yang kita beli Karena kan jatuhnya kita keluar duit lebih banyak buat dapetin investasi tersebut Nah, kalau jual gimana? Awalnya kan kita misalnya dapet duitnya 10 Tapi karena ada biaya broker, kita dapet duitnya cuma jadi 9 Makanya biaya broker bakal ngurangin cash yang kita dapetin Dan juga otomatis ngurangin untung yang kita dapetin Ataupun nambahin kerugian yang kita tanggung Seperti itu Sekarang kita lanjut ke jurnal-jurnal Yang kita perlukan dalam pencatatan share investment Kita bahas dulu metode cost Metode cost, kalau lagi beli investment Kita bakal jurnal share investment pada cash Share investment itu merupakan aset Aset yang ditambah di sisi debit Cash yang berkurang di sisi kredit Dimana jurnal ini berlaku untuk metode trading maupun non-trading Jadi sama aja Nah, lalu kalau dijual Kita buang share investmentnya di sisi kredit Kita dapat cash di sisi debit Kalau untung kita bakal catat gain on sale di sisi kredit Kalau rugi tinggal kita pindahin ke debit jadi loss on sale Seperti itu Nah, lalu Kalau misalnya perusahaan dapetin dividend Dia bakal catat cash pada dividend revenue Ini tuh ceritanya langsung didapetin tanpa ada pengumuman sebelumnya Tapi, kalau ada pengumuman sebelumnya Terus baru dibagiin sekarang Kita bakal catat cash pada dividend receivable Menggantikan si dividend revenue Kita ke contoh soal Misalnya PT Asyap membeli 10 ribu lembar saham dari PT Bunga Costnya 10 dolar per lembar Atas pembelian ini Si PT Asyap jadi punya 10% kepemilikan atas PT Bunga Investasi ini dikategorikan sebagai trading Jurnal pas belinya gimana? Gampang aja Share investment pada cash Costnya Dikali lembaran sahamnya Ketemu 100 ribu Lalu Di tanggal 1 Juni Si PT Bunga Membagikan dividend Kepada pemegang saham Sebesar 0,1 dolar per lembar Ini tuh asumsinya sebelumnya gak ada pengumuman Jadi langsung dibagiin Jurnalnya gimana? Cash pada dividend revenue 0,1 Dikali 10 ribu lembar yang kita miliki Ketemu 1 ribu Lanjut lagi Misal Di tahun depan Si PT Asyap mengejual seluruh lembar saham PT Bunga yang dimiliki Dengan keuntungan 1 dolar per lembar Ternanya gimana? Nah, buat dapetin harga jualnya Kita tambahin cost kita Dengan keuntungan yang kita peroleh Cost ditambah untung ketemu harga jual Harga jual dikali lembaran saham yang kita milikin Ketemulah cash yang kita dapetin berapa? 110 ribu Share investmentnya kita buang sebesar costnya Awalnya beli 10 ribu lembar Dengan harga satuan 10 dolar per lembar Ketemu 100 ribu Lalu kita catat gainnya 1 dikali 10 ribu Ketemu 10 ribu Gainnya Kalau rugi Kita tinggal binin aja Dari gain di sisi kredit Jadi loss di sisi debit Lanjut Kalau misalnya ada pengumuman dividend Kita bakal catat dividend receivable Pada dividend revenue Lalu Di metode cost itu Kita juga perlu melakukan fair value adjustment Fair value adjustment ini Kalau untung dia bakal catat fair value adjustment Pada unrealized gain Or loss income Atau equity Nah ini kan kasusnya untung nih Maka Si unrealized gain ini kita catat di sisi kredit Nah disini ada bintang-bintang nih Kalau income Itu tuh mewakili kategori trading Kalau equity Mewakili kategori non-trading Jadi kalau misalnya dia trading Kita pake ekornya income Kalau non-trading Kita pake ekornya equity Nah Lanjut Kalau rugi Tinggal kita balik aja akunnya Contoh soal Misal PT Asyap membeli 10 ribu lembar saham Dari PT Bunga Seperti tadi nih soalnya Nah sekarang Di tanggal 31 Desember Dikasih tau nilai wajahnya Sekarang 11 Costnya 10 Sekarang fair value-nya 11 Jurnalnya gimana? Karena dia untung 1 dolar per lembar Kita kaliin sama 10 ribu lembar yang kita milikin Ketemu Total unrealized gainnya itu 10 ribu Sekali lagi Kenapa dia unrealized? Karena Si share investment ini Belum dijual Sehingga keuntungannya itu Masih semu Atau belum bisa direalisasikan Sehingga kita catatnya unrealized gain or loss Seperti itu Nah ini kan kasusnya trading Sehingga ekornya income Kalau misalnya non-trading Kita ganti ekornya jadi equity Nah Sekarang Kalau ini kan kasusnya gain nih Kalau loss Kita tinggal balik aja Posisi jurnalnya Seperti apa Gitu Lanjut Di metode cost Kalau misalnya Si investi lagi ngumumin laba terugi Dia tuh gak bakal ada Ngakuin laba teruginya Si investor Karena Dia kan kalau misalnya cost method itu kan Kepemilikannya di bawah 20% Sehingga pengaruhnya itu Tidak signifikan Karena pengaruhnya tidak signifikan Dia gak perlu ikut campur Sama laba teruginya si investi Seperti itu Misal di soalnya Si PT Bunga Ngumumin laba berasi 1 juta dolar Nah Si PT Hasyap kan Kepemilikannya cuma 10% Dia pecatatannya pakai cost method Di cost method Dia gak perlu Akuin laba terugi Jadi kita gak perlu Certa apa-apa Pada saat si PT Bunga Ngumumin laba berasi Seperti itu Kita pindah ke equity method Pas beli sama jualnya sama Kayak cost method Yang bedanya pas dapet dividend Dapet dividend cash Pada share investment Kenapa pada share investment Nah ini coba kalian tangkap logikanya Misalnya nih Investor kan jadi Punya pengaruh yang signifikan Kalau di equity method Karena kepemilikannya itu Di antara 20-50 Nah Nah lalu Si investi itu Bagi dividend Kalau si investi bagi dividend Itu kan bakal ngurangin asetnya si investi Sehingga Aset investi itu berkurang Ibaratnya si investor ini kan udah jadi Rekanannya si investi Hal yang terpengaruh di investi Otomatis terpengaruh juga sih Ke si investor Sehingga Si share investment itu Bakal berkurang Gitu Kalau misalnya kalian belum paham Coba dibaca pelan-pelan Ataupun di back Lagi ke beberapa detik sebelumnya Nah Kita ke contoh soal Misalnya nih Beli Belinya Sama nih jurnalnya Cost and equity Share investment pada cash Nah sekarang Pas ngumumin dividend Jurnalnya beda Yang awalnya disini Dividend revenue Kalau dia metode cost Sekarang kita ganti Jadi share investment Kalau dia metode equity Cara carinya juga sama aja Tinggal kaliin Dividendnya berapa Kalian lembaran salam Yang kita milikin Berapa Nah lalu Kalau ngumumin dividend Jurnalnya Dividend receivable Pada share investment Kenapa share investment Coba balik lagi ke Slide sebelumnya Nah lalu Di equity method Kita gak bakal ada Akuin Penyesuaian fair value Ibaratnya kan Dia udah punya pengaruh Yang signifikan Sehingga dia udah Gak perlu lagi nih Peduliin di pasar tuh Nilainya berapa Seperti itu gampangnya Contoh soalnya Misal PT Asia membeli 10 ribu lembar saham Dari PT Buma Harganya 10 dolar Per lembar Atas pembelian ini Si PT Asia punya 25% Nah Di 31 Desember Dikasih tau nilai wajahnya Dari 10 jadi 11 Jurnalnya gimana Gak ada jurnalnya Karena di equity method Gak bakal ada Fair value adjustment Seperti penjelasan sebelumnya Nah lalu Lanjutan jurnalnya Nah Di equity method kan Persentase kepemilikannya itu Udah 20-50% Sehingga si investor Punya pengaruh yang signifikan Karena dia punya pengaruh yang signifikan Ibaratnya Kalau si investi itu untung Dia juga ikutan untung Sehingga dia perlu ngakuin Laba ataupun rugi Yang terjadi Di sisi investi Nah Kalau laba Dia bakal catat revenue From share investment Di sisi kredit Pada share investment Di sisi debit Labanya ini bakal nambah Share investment yang dimilikinya Kalau rugi Tinggal balik aja Jurnalnya Jadi loss from share investment Pada share investment Karena kalau lagi rugi Dia bakal ngurangin share investment Yang dimiliki si investor Contoh soal Misalnya PT Hasyib membeli 10.000 lembar Kepemilikannya 25% Di 31 Desember PT Bunga Mengumumin laba berasih Sebesar 1 juta dolar Sekarang kan dia pake equity method Sehingga dia boleh ngakuin Laba bersih Maka jurnalnya adalah Share investment Pada revenue from share investment Nah Nominalnya berapa Kepemilikannya Dikaliin sama laba bersih Yang diumumin 25% dikali 1 juta Ketemu 250 ribu Laba yang boleh diakuin Si PT Hasyib Nah Kalau rugi Tinggal balik aja jurnalnya Jadi lost from share investment Pada share investment Seperti itu Guys Nama gue Nathan Thank you very much For watching this video Semoga kalian ngerti ya Salamatnya yang udah gue bawain Dan jangan lupa juga Buat subscribe ke channel Tutor aja Karena masih banyak video-video lainnya Yang bisa ngebantu kalian Dalam belajar So See you on the next video Bye Bye